Intro Yuk kita trading di DCFX, broker resmi regulasi BAPAPTI Broker pilihan pro trader dengan spread yang sangat rendah dan juga komisi hanya 1 dolar per lot Dengan aplikasi Super Apps, Anda bisa trading dimanapun dan kapanpun juga Info lengkap ada di kolom deskripsi Halo traders, jumpa lagi dengan saya Setia Wibowo Kali ini saya akan share sebuah tips bagaimana sih cara mengatasi emosi dan amarah yang sedang meledak-ledak akibat kalah trading Sebuah tips yang sangat simple akan tetapi langsung bisa Anda praktekan namun juga sangat powerful Kenapa? Karena sudah dibuktikan dalam banyak studi ilmiah dan dipakai luas dalam bidang psikologi khususnya dalam anger management Waduh Pak Setio bahasanya gak enak banget nih Pak, ya kan kalah trading, kayak main judi aja Pak, ya kan? Kenapa gak pake istilah rugi aja, ya kan? Kan lebih halus, lebih enak didengar di kuping kita Tapi saya memang sengaja memilih kata kalah trading dalam video ini ya Karena menurut saya istilah itu bener-bener kena, begitu ya bener-bener connect dengan perasaan manusiawi kita Ketika stop loss kita itu kena secara beruntun dan akun trading kita itu ada dalam keadaan kritis bahkan mungkin margin call Maka sejujurnya di dalam benak kita istilah kalah trading tadi punya kesan yang lebih mendalam dan personal Karena kita memang sedang berurusan dengan apa? Dengan naluri atau emosi manusiawi kita yang paling destruktif Yaitu kemarahan atau emosi yang tidak terkontrol Yang biasanya diikuti dengan perasaan takut dan panik Sebuah kondisi emosional yang sangat merugikan bagi trader Karena ketika kita marah, takut, dan panik kita sebagai trader cenderung mengambil keputusan yang salah Sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi anda yang baru pertama kali datang di channel youtube saya Saya mengucapkan selamat datang ya teman-teman, bapak ibu semua Anda bisa subscribe dulu ya, anda bisa subscribe dulu di channel youtube saya Agar setiap kali saya mengupdate materi edukasi trading ya anda bisa mendapatkan notifikasinya ya Oke teman-teman semua kita mulai saja materinya ya Yaitu cara mengatasi emosi atau amarah yang sedang meledak-ledak ketika kalah trading Mengapa emosi yang meledak-ledak ketika kalah trading ini perlu kita atasi? Karena jika tidak itu biasanya akan menimbulkan efek-efek negatif lainnya Perhatikan ya teman-teman saya mengatakan efek-efek Artinya jama ya, jadi pengaruh negatif itu bisa lebih dari satu Kita bisa trading balas dendam, trading FOMO, hajar lot gede, hingga over trade dan lain sebagainya Selalu saja seperti itu, ya ngasal aja pencet tombol buy sellnya Jadi bagaimana cara kita mengatasi masalah ini ya Bagaimana cara kita sebagai trader ya agar kita itu bisa mengontrol emosi kita Dan menjadi lebih tenang dan bisa berpikir lebih jernih Karena bagaimanapun juga kita harus mampu mengontrol amarah dan emosi kita Sebelum kita justru dikontrol oleh amarah kita Dan urusan mengontrol amarah atau emosi ini tidak hanya penting bagi trader juga ya Tapi bagi semua orang apapun profesi dan pekerjaannya Jadi begini teman-teman semua ketika kita marah ya Biasanya orang akan memberikan apa, nasihat-nasihat begitu ya Seperti ini Tenang bro, santai bro, ya puasai diri anda bro Hidup memang seperti itu, ya nanti juga ada solusinya ya Dan sebagainya dan sebagainya Itu semua adalah nasihat-nasihat yang baik dan kita wajib menghargainya ya teman-teman Akan tetapi ada satu masalah serius dengan nasihat-nasihat tersebut Yaitu bahwa seringkali nasihat-nasihat itu hanya bersifat abstrak ya Jadi buru-buru membuat kita itu tenang Malah membuat kita itu tambah bingung Misalnya nih ketika kita sedang ngamuk-ngamuk ya Kalah trading, begitu ya teman-teman semua Kemudian ada orang yang menasihati kita untuk sabar dan tenang Ya tapi bagaimana caranya? Iya kan? Lu enak aja ngomong sabar, tenang Tapi caranya gimana dong? Caranya sabar dan tenang itu gimana? Jadi ternyata ketika kita sedang marah dan emosi banget ya Nasihat-nasihat itu bukan hanya tidak memberikan solusi Tapi justru bisa membuat kita tambah marah Kita gak bisa menerima nasihat-nasihat itu dengan baik Justru karena emosi dan otak kita masih belum mampu menerimanya saat itu Yang kita perlukan sebenarnya adalah sebuah solusi yang konkret ya Yang langsung bisa kita praktekkan ya dalam artian Ada tindakan langsung yang kita bisa ambil sendiri saat itu juga Dan punya dampak langsung pada tubuh kita Nah saya akan kasih tau solusinya ya Jadi begini ketika anda sedang marah dan emosi anda itu sedang kacau karena kalah trading Lakukan hal ini ya Aturlah nafas anda Bernafaslah dengan perlahan-lahan dan teratur Biasanya ketika orang sedang marah dan emosi Nafasnya itu menjadi cepat ya dan tidak teratur Demikian juga dengan detak jantungnya ya Artinya apa? Kondisi emosional kita sebenarnya punya pengaruh terhadap organ tubuh kita Oleh karena itu cobalah atur dan perlambat nafas anda Ya tarik nafas dengan menggunakan hidung Kemudian keluarkan nafas anda lewat mulut Lakukan berkali-kali perlahan-lahan Sampai anda merasa lebih tenang Mengatur nafas ketika kita marah Itu telah terbukti dalam berbagai studi Membuat kita itu lebih bisa tenang dan lebih bisa mengontrol diri Ketika anda memperlambat nafas anda Maka jantung anda juga akan ikutan menjadi lambat iramanya Dan seluruh tubuh kita menjadi lebih rileks Bernafas secara perlahan dan teratur Membuat orang menjadi lebih sulit untuk marah Atau kalau memang sudah marah Maka mengatur nafas kita itu akan sangat membantu kita Menurunkan tensi amarah emosi kita Dengan cepat dan sangat efektif Saya juga perlu menekankan ya teman-teman Bahwa saya tidak menganggap Nasihat orang lain Atau bahkan mungkin nasihat kita terhadap diri kita sendiri Itu tidak perlu Sangat perlu ya teman-teman Hanya saja harus disertai dengan tindakan yang konkret Contohnya begini Ketika sedang marah anda disuruh tenang Ya kan tenang, sabar Dan atur nafas anda Nah itu baru efektif ya Karena tidak hanya sekedar memberi nasihat sabar dan tenang Akan tetapi disertai dengan instruksi yang lebih detail Tentang bagaimana kita bisa sabar dan bisa tenang Yaitu dengan mengatur nafas kita Jadi tidak sekedar ngomong sabar, tenang Tapi gak dikasih tau gimana sih caranya Iya kan Mudah-mudahan anda paham maksud saya Saya sendiri sudah mempraktekan hal ini Dan hasilnya bagus ya Dan langsung bisa dirasakan manfaatnya ya teman-teman semua Baik pada emosi maupun pada tubuh saya Ya paling tidak level amarah atau panik ya Dan kegelisahan saya Itu menjadi tidak setinggi yang sebelumnya Dan itu memberi saya kesempatan untuk bisa apa Bisa berpikir lebih jernih Sehingga keputusan yang diambil juga bisa lebih jernih Tubuh saya juga menjadi jauh lebih rileks Tingkat keberhasilan cara ini mungkin bisa berbeda-beda Untuk setiap orang ya teman-teman Akan tetapi menurut saya cara ini patut untuk anda coba Dan latih secara rutin agar hasilnya bisa maksimal Karena kemampuan untuk mengontrol emosi ya Bagi trader itu adalah hal yang sangat penting sekali ya teman-teman semua Lebih penting daripada metode atau teknik trading apapun Kenapa begitu? Karena ketika anda sudah kalah di emosi Anda pasti kalah di trading Semoga tips ini bermanfaat ya Dan jika anda memang merasa ini bermanfaat Silahkan anda bisa share ke media-media sosial Anda bisa share ke trader lainnya Agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya Dan salam cuan